selamat sore teman-teman pada kesempatan ini saya akan berbagi video tentang pembuatan POC pupuk organik cair yang kandungan NPK nya tinggi bagus untuk tanaman ada pun bahan-bahan yang saya gunakan nanti saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua jadi pupuk organik cair ini sangat bagus sekali untuk semua jenis tanaman oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel saya agar teman-teman mendapatkan notifikasi tentang video terbaru dari saya oke teman-teman kita lanjut bahan-bahan apa saja yang harus dipersiapkan ini teman-teman bahannya saya menggunakan gula merah atau bisa diganti tetes sebu ini sebagai makanan mikroorganisme seperti empat kemudian sabut kelapa yang memiliki unsur kalium selanjutnya dari bonggol pisang dari bonggol pisang ini juga banyak mengandung unsur NPK yang bagus buat pertumbuhan tanaman lalu lidah buaya yang mengandung nutrisi dan vitamin A B1, B2, potasium, kalsium, dan lain-lain jangkang telur mengandung kalsium karbonat kemudian keong atau bekecot yang memiliki unsur asam amino yang lebih bagus itu keong emas yang ada di sawah-sawah teman-teman kemudian saya menggunakan EM4 mikroorganisme pengurai dan pisang ini pisang mateng teman-teman yang mengandung nutrisi termasuk kalium dan pospor kemudian bawang merah yang mengandung hormon auksin yang dapat mematuh pertumbuhan akar kemudian air kelapa yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman selanjutnya air lerih cucian beras mengandung karbohidrat vitamin, mineral, dan protein selanjutnya menggunakan daun kelor seperti ini teman-teman daun kelor ini juga mengandung protein kalsium, magnesium vitamin A, B, C, dan E yang gandungan nutrisinya sangat tinggi teman-teman kemudian dari daun lam toro atau petai cina seperti ini penampakannya ini daun lam toro teman-teman ini banyak dijumpai di pekarangan rumah ini buahnya juga bisa untuk masak untuk sayur daun ini mengandung zat aktif alkaloid kandungan pada daun lam toro terdapat unsur hara dan N yang tinggi yang terdiri atas NPK juga kalsium dan magnesium oke teman-teman untuk bahan-bahannya yang saya gunakan seperti itu nanti semua bahan ini dipotong-potong kecil sehingga bisa masuk di di jerigen atau di bak yang akan digunakan untuk fermentasi selamat menikmati nah ini teman-teman saya akan meracek POC NPK++ yang bagus untuk tanaman ini alat yang saya siapkan jerigen dan saya masukkan serabut kelapanya dan serabut kelapa ini mempunyai gandungan antara lain pospor kalsium magnesium dan natrium dan beberapa unsur mikro lainnya teman-teman kemudian air lerai seperti ini teman-teman air lerai ini saya menggunakan kurang lebih 3 liter 4 liter juga boleh kemudian gula merah bisa diganti tetes tebu atau molase ini saya campur di air lerai saya aduk dulu ini sisanya saya aduk lagi agar tercampur semua air lerai ini mengandung karbohidrat tinggi teman-teman ini juga air lerai sisa kemarin air lerai ini berupa pati juga mengandung vitamin dan mineral juga protein saya masukkan air lerinya ini bekasnya masih ada beras kemudian bonggol pisang ini dihancurkan dipotong-potong lebih hancur lebih bagus teman-teman ini saya masukkan ke dalam jurigen kemudian selanjutnya daun lam toro daun lam toro atau petai cina ini banyak mengandung unsur N teman-teman unsur N nya sangat tinggi ini saya campur dengan daun kelor semua saya masukkan selanjutnya lidah buaya ini dalam pelepah lidah buaya ini banyak mengandung nutrisi yang bagus juga untuk tanaman kemudian buah pisang ini sudah matang jadi limbah rumah tangga yang tidak terpakai saya masukkan ini buah pisang teman-teman buah pisang yang sudah matang ini juga mengandung nutrisi kalium dan pospor yang keduanya sangat penting dalam pemupukan kemudian bekecot kalau yang bagus keong emas yang di sawah-sawah itu teman-teman dan cangkang telur ini kulitnya semua saya masukkan ini air gulanya saya tuang semua kemudian saya tambah em4 mikroorganisme ini bakteri pengurai teman-teman em4 ini juga agen hayati pelengkap untuk fermentasi ini kurang lebih 100 ml 1 gelas air mineral nah semua saya campur kemudian diaduk ini sebaiknya didiamkan dulu teman-teman supaya mikroorganisme aktif biar aktif dulu untuk mempercepat durasi dituang juga tidak masalah saya masukkan em4 dan gula merah sama air lari kemudian bawang merah teman-teman dalam bawang merah ini mengandung hormon auksin yang dapat memacu pertumbuhan akar ini saya masukkan nah seperti ini teman-teman setelah bahan masuk saya tambahkan air kelapa ini air kelapa yang sudah beberapa hari lalu teman-teman juga bisa menambahkan air dari sumur atau urin kelinci kalau ada lebih bagus setelah tercampur semua saya aduk-aduk teman-teman dan untuk memenuhi jerigen ini bisa ditambahkan urin kelinci atau air air sumur biasa jadi fermentasi ini saya saya fermentasi kurang lebih 20 hari setiap 5 hari sekali dibuka dan diaduk terus ditutup lagi 5 hari kemudian dibuka lagi diaduk lagi nanti setelah 20 hari nanti setelah 20 hari baru bisa di aplikasikan seperti ini teman-teman cara saya membuat pupuk organik cair dengan kandungan NPK seimbang dalam proses fermentasi 20 hari nanti jadi atau tidak jadi tetap bisa digunakan ya teman-teman jangan sampai dibuang saya ulangi lagi dalam proses fermentasi ini jadi atau tidak jadi fermentasi ini tetap bisa digunakan oke teman-teman semoga teman-teman tahu cara-cara saya dan semoga bermanfaat tetap semangat petani Indonesia sukses selalu buat kawan-kawan semua dan jangan lupa like komen dan subscribe channel ini untuk episode berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih